Janak memberitahu Rama bahwa Rama telah melindungi banyak nyawa rakyat Niti Lahari ini, jika Rama tidak menghentikan tsunami tepat waktu, itu akan menjadi buruk. Umila memberitahu Sinta bahwa tidak buruk mengungkapkan kebahagiaan dan bertemu Rama. Mereka berdua tersenyum. Sinta menatap Rama. Janak berkata kalian berdua, Rama dan Laksmana adalah tamu kami dan banyak membantu kami untuk melindungi semua orang. Rama bertanya apakah Janak akan mengatakan ini jika Anda memiliki putra Anda sendiri. Semua orang tersenyum. Rama berkata anggap aku juga sebagai anakmu, aku tidak mengatakan ini untuk formalitas apapun. Janak senang dengan kata-kata Rama dan memeluknya. Sinta tersenyum. Dasarata berbicara dengan para menteri dan bertanya tentang pengaturan untuk menyambut guru fasis. Dasarata juga meminta menterinya untuk melakukan pengaturan menyambut putra-putranya dan menantunya yang akan datang dari Mitila. Sambutan mereka harus yang terbaik. Para menteri menyanggupinya. Dasarata melihat Ratu Kaiki sedang mengatur pekerjaan mengenai rempah-rempah untuk kebutuhan memasak dan pakaian. Dasarata senang melihat Ratu Kaiki menambah kebahagiaannya. Dasarata berkata bahwa aku tahu kamu akan setuju. Kaiki mengatakan seorang ibu tidak akan pernah bisa melupakan tugasnya. Anda selalu memberi tahu keputusan Anda. Apa yang harus disepakati? Persetujuan saya tidak pernah diperlukan. Kaiki berkata tapi Maharaja, ini adalah pernikahan Rama saya. Saya akan membuatnya tak terlupakan. Dasarata memegang tangannya dan senang. Sinta membaca satu baris puisi dan mengatakan seorang pria yang memperoleh pengetahuan dapat memenangkan hati semua orang. Sunaina menangis melihat perhiasan. Sunaina mengatakan semua kekhawatirannya telah pergi dalam satu hari. Pernikahanmu akan terjadi dengan Rama. Wajar jika seorang ibu menjadi emosional. Sunaina mengambil gelang masa kecil Sinta. Sunaina menoleh untuk melihat Sinta dan menangis. Sunaina mengatakan betapa waktu sangat cepat berlalu, kamu masih kecil dan biasa datang ke pelukanku. Sinta dan Sunaina menangis. Sinta beristirahat di pangkuan ibunya dan berkata aku tidak tumbuh dewasa wahai ibuku, aku masih Sinta kecilmu. Aku akan selalu begitu, aku tidak ingin pergi meninggalkanmu. Sunaina berkata bahwa Sinta akan memiliki tiga ibu di Ayodhya, mereka akan sangat mencintaimu, aku takut mungkin kamu akan melupakanku. Sinta berkata tidak wahai ibuku, itu tidak akan terjadi kalau aku melupakanmu. Sinta memeluk Sunaina. Sunaina bertanya mengapa kamu menangis, kamu akan menikah, kamu seharusnya bahagia. Janak melihat dan berlinang air mata. Sunaina dan Sinta melihat Janak menangis. Janak membalikan wajahnya. Sinta berlari ke arahnya sambil memanggil nama ayah. Sinta berkata bahwa Anda adalah raja dan tidak mungkin bagi Anda untuk menangis di depan semua orang, tetapi Anda tidak dapat menyembunyikan air mata Anda di depan saya. Janak memeluknya dan mereka menangis bersama. Mandodari memberitahu Maliafaan apakah ini bukan tanda kehancuran karena melawan Dewa Wisnu dan Mahadewa. Maliafaan memintanya untuk tidak khawatir, karena Rahwana melakukan segalanya dengan berpikir. Mandodari bertanya apakah menyerang Mitila sesuai dengan pemikirannya, apakah penghinaan wanita, apakah membunuh resi yang tidak bersalah, menyiksa, dan semua dosa yang telah Rahwana lakukan apakah Anda terlibat dalam hal ini juga, apakah ini sesuai dengan pemikiran Maliafaan. Mandodari berkata bahwa ini bisa menjadi alasan kehancuran Alengka. Rahwana datang dan meminta Mandodari untuk berbicara dalam batas kemampuannya. Rahwana mengingatkan bahwa Mandodari sedang berbicara dengan kakeknya. Rahwana berkata bahwa aku menjadikanmu ratu pertamaku dan semua istriku yang lain ingin menggantikanmu. Mandodari berkata bahwa dirinya bangga menjadi istri Rahwana. Tidak ada yang mampu membuat pencapaian sepertimu, tapi aku khawatir, karena banyak orang yang telah mengutukmu. Rahwana berkata bahwa raja harus melakukan hal-hal seperti itu, Mandodari tidak akan mengerti, pergilah, kami ingin waktu sendiri. Mandodari kemudian pergi. Sinta dan saudara perempuannya sedang berdoa di kuil. Rama dan Laksmana berjalan menuju kuil. Urmila melihat Laksmana dan mengira Laksmana akan selalu bersama Rama. Jika demikian, Sinta dan Rama tidak akan banyak memiliki waktu berdua, saya harus melakukan sesuatu. Urmila, Manfi dan Serutkirti lalu pergi menemui Rama dan Laksmana. Urmila meminta bantuan Rama. Rama berkata iya. Urmila berkata bahwa kami ingin memetik beberapa bunga dari hutan. Kami takut pergi ke sana, jika saudaramu dapat menemani kami maka kami akan merasa aman. Rama menyetujuinya. Mereka tersenyum. Rama kemudian meminta Laksmana untuk menemani dan melindungi mereka. Laksmana menyanggupinya. Rama berkata bahwa aku akan menunggu di sini. Urmila berterima kasih kepada Rama. Laksmana kemudian pergi bersama gadis-gadis itu. Rama berjalan masuk ke dalam kuil. Sinta berbicara kepada Tuhan dan mengatakan siapa yang tidak memilih memiliki nasib seperti saya, yang memiliki keluarga yang baik, orang tua dan saudara perempuan, mertua yang baik dan Rama sebagai pengantin pria saya. Saya mendapatkan begitu banyak dari apa yang dapat saya minta. Sinta ingin berterima kasih karena Dewata telah memberikan semuanya dalam hidup saya. Rama ikut berdoa di sana. Sinta merasakan kehadiran Rama dan berbalik untuk melihat. Rama melihatnya dan berkata bahwa dia punya pertanyaan jika Sinta mengisinkan. Sinta berkata bahwa Rama tidak butuh izin untuk bertanya. Rama berkata bahwa dirinya ingin bertanya setelah suayamwara, tapi saya tidak pernah mendapat kesempatan. Apakah Sinta senang menerima lamaran pernikahan ini? Sinta bertanya mengapa ini diperlukan ketika Rama memberi saya rasa hormat dengan menanyakan keinginan saya di suayamwara, saya telah memberikan pendapat saya. Rama mengatakan bahwa saat itu, saya ingin memastikan apakah Sinta mengambil keputusan karena menjadi emosional dengan apapun yang terjadi di suayamwara atau tekanan apapun. Urmila, Manfi dan Serutkirti pergi ke danau bersama Laksmana. Urmila mencoba menakut-nakuti Laksmana dengan bercerita mengenai buaya air. Gadis-gadis itu tersenyum melihat teratai. Manfi berteriak dan mengatakan kepada Urmila bahwa dirinya telah melihat sesuatu yang bergerak di dalam air. Urmila tertawa dan bertanya apakah itu buaya. Dia tertawa dan mengingatkan mereka bahwa mereka memiliki seorang pejuang besar bersama mereka yang telah membunuh klan raksasa. Mengapa harus takut ketika dia ada di sini? Laksmana pergi karena jengkel. Para putri juga pergi dan berkata kepada Urmila mengapa selalu mengganggu Laksmana. Dia adalah adik Ipar Sinta. Urmila kaget melihat ular raksasa yang keluar dari air. Sinta berkata bahwa jika Rama ingin mengetahui kebenaran, Sinta yakin ini adalah takdir. Sinta bisa merasakan hubungan ini bahkan saat saya tidak melihat Anda. Saya yakin takdir akan menuntun Anda dari Ayodhya kesuayamara saya. Takdir itu terangkai saat saya mengetahui tentang pengorbanan Ashwa yang berhenti. Berita tentang kekalahan Tadaka, kutukan Ahilya yang Anda lepaskan. Dan ketika saya tahu Anda akan datang ke Mithila, tidak ada keraguan lagi di hati saya. Saya tidak tahu apa itu cinta. Aku hanya tahu bertemu dan berbicara denganmu, mengetahui pikiranmu. Aku yakin menghabiskan hidup bersamamu akan menjadi keberuntunganku. Rama berkata tapi Vishwamitra membawa kami ke sini hanya untuk mengunjungi busur Dewa Siwa, bukan untuk menghadiri suayamwara, bagaimana Sinta bisa memiliki keyakinan yang begitu kuat. Sinta berkata kepercayaan tidak selalu tentang tebakan atau prediksi. Mereka berdua tersenyum. Urmila menjerit melihat ular itu. Ular itu membungkuk hendak menggigitnya. Manfi berteriak ke arah Urmila. Urmila terus menjerit, dari arah belakang muncul ratusan anak panah. Laksmana menembakkan panah ke arah ular itu dan menutup mulutnya. Urmila menolah melihat ke arah Laksmana. Manfi dan Serutkirti melihatnya. Urmila berlari ke arah mereka karena ketakutan. Laksmana dengan berani menatap tajam ke arah ular itu. Ular itu hendak menyerang Laksmana, namun berhenti karena melihat avatar Anantasesa yaitu Dewa Ular atau Raja Ular yang selalu menemani Dewa Wisnu. Ular itu ketakutan dan kemudian pergi. Urmila disadarkan oleh saudara perempuannya dan melihat ke arah Laksmana. Manfi berkata bahwa aku merasa kami akan kehilanganmu hari ini. Serutkirti berkata bahwa dirinya masih menggigil mengingat penampakan ular besar itu. Manfi berkata untung Laksmana yang hebat ada bersama kita, kalau tidak, tidak tahu apa yang akan terjadi. Laksmana memberikan bunga terata itu kepada Urmila. Urmila mengambil bunga itu dan tersenyum malu. Laksmana bertanya kepada Urmila apakah dia baik-baik saja. Manfi tersenyum. Urmila mengucapkan terima kasih karena telah melindungi hidupku. Laksmana berkata bahwa ini adalah tugasku. Sinta berkata bahwa saudara perempuanku harusnya sudah kembali sekarang. Rama berkata jangan khawatir, Laksmana ada bersama mereka. Sinta berkata bahwa ini bukan tentang kekhawatiran, kami para saudara perempuan selalu bersama sejak kecil. Jika kami menjauh, maka hati kami menjadi gelisah. Rama berkata bahwa kami berempat bersaudara juga memiliki hubungan yang sama. Barata dan Syatrugna tinggal di kerajaan Kaikea selama beberapa tahun, sedangkan Laksmana dan saya tinggal di Ayodhya. Namun konektivitas dan ikatan kami tidak terpengaruh oleh jarak ini. Laksmana membawa saudara perempuan Sinta kembali. Urmila datang dengan berlari. Sinta bertanya apa yang terjadi. Manfi mengatakan Urmila tidak akan hidup jika Laksmana tidak ada di sana dan menceritakan apa yang terjadi di danau saat Urmila pergi mengambil teratai. Sinta pergi menemui Laksmana dan berterima kasih padanya karena telah melindungi adiknya. Laksmana berkata bahwa ini adalah tugas saya. Jangan mempermalukan saya dengan sebuah ucapan terima kasih dan jangan panggil saya dengan kata Anda. Panggil saya dengan kata adik. Serut Kirti memberitahu Sinta bahwa kami menangis karena kepergianmu sekarang. Apa yang akan terjadi ketika kamu pergi ke Ayodhya? Sinta berkata kita harus pergi sekarang dan meminta Urmila untuk tenang. Sinta kemudian pergi bersama saudara perempuannya. Rama berkata kepada Laksmana bahwa ada kekuatan sihir yang tinggal dan bersembunyi di hutan ini. Kita harus waspada. Laksmana berkata siap. Rama juga mengatakan ada kabar baik. Barata dan Syatrugna akan datang ke Mithila. Laksmana berkata itu adalah berita bagus. Saat kita berempat bersaudara selalu bersama, tidak ada kekuatan sihir yang bisa menyakiti kita. Rahwana memberitahu Maliafaan bahwa Tatiq pasti telah membunuh keluarga Janak sekarang. Saya penasaran mendengar ini langsung dari Tatiq. Tatiq mendatanginya dan menyapanya. Rahwana memberkatinya dan mengatakan bahwa saya tahu Anda akan menghancurkan keluarga Janak dan memberi saya kabar baik. Tatiq berkata tidak, saya tidak berhasil melakukannya. Rahwana memanggil nama Tatiq dengan marah. Tatiq mengatakan bahwa saya hendak menyerang saudara perempuan Sinta yang bernama Urmila. Namun saya telah menyaksikan Dewa Ananta Sesa muncul di depan saya dan saya tidak dapat membunuh siapapun yang tidak bersalah di sana di hadapan Tuan Sesa. Rahwana berteriak kepada Tatiq dan marah. Rahwana mengeluarkan senjatanya. Rahwana berkata kamu tahu hukuman jika seseorang gagal. Seorang pelayan memberitahu Rahwana bahwa ibu Kai Kesi ingin bertemu dengannya. Rahwana pergi menemui ibunya dan menyapanya. Kai Kesi marah kepada Rahwana. Rahwana bertanya mengapa kemarahan ini harus ada? Apakah Rahwana melakukan kesalahan? Kai Kesi berkata bahwa aku melahirkanmu dengan motif tertentu dan sekarang kamu telah melenceng dari tujuan itu menjadi ibumu. Itu tugasku untuk membawamu kembali ke jalanmu. Rahwana bertanya apa yang harus saya lakukan. Kai Kesi meminta Rahwana untuk melupakan apa yang terjadi di Mitila. Mengapa Rahwana harus mementingkan kerajaan sekecil itu? Rahwana akan kehilangan kendali atas tiga dunia. Rahwana berkata bahwa aku bisa melupakan segalanya. Tapi bukan penghinaanku. Jika aku menahan amarahku, aku akan terbakar. Jika aku tidak membalas dendam atas penghinaanku, tidak ada yang akan takut padaku. Rahwana berkata bahwa kemarahan ini terjadi karena dirinya tidak mampu mengangkat busur Dewa Siwa dan tidak mendapatkan anak perempuan Janak. Kai Kesi bertanya tentang Putri Janak. Kai Kesi mendengar bahwa dia sangat cantik dan tertawa. Kai Kesi berkata bahwa aku ibumu dan mengenalmu dengan baik. Wanita cantik selalu membuatmu lemah. Aku melihat kematian di kepalamu dengan kekuatan sihirku. Bayangan kematian itu ada di avatar seorang wanita. Rahwana bertanya siapa dia, aku akan menemukannya. Dimanapun dia berada, dia akan mati di tanganku. Maliavan berbicara dengan Rahwana tentang ramalan kematian Rahwana. Rahwana memintanya untuk menemukan wanita itu. Banyak peramal memeriksa ramalannya dan seorang peramal mengatakan itu tidak mungkin bagaimana ini bisa terjadi. Rahwana bertanya apa yang kamu lihat, mengapa kamu menjadi sangat ketakutan. Sang peramal memeriksa tempat dan waktu dengan kalender ramalan mereka. Rahwana bertanya apa yang ada di sini. Peramal itu mengatakan sesuatu telah terjadi di lokasi ini di masa lalu yang berhubungan dengan Rahwana. Rahwana teringat kejadian di masa lalu saat dirinya akan menghukum Dewa Indra saat itu. Adegan menunjukkan Rahwana sedang terbang dengan kereta terbangnya dan akan segera menghukum Dewa Indra. Rahwana mendengar suara indah lantunan doa seorang wanita. Rahwana berpikir jika suaranya sangat indah, wanita itu pasti akan sangat cantik. Rahwana melihat seorang wanita bernyanyi melantunkan doa. Rahwana bertanya mengapa wanita cantik menyanyiakan hidupnya dengan bertapa. Ketika dia melihat saya, dia akan jatuh di kaki saya dan saya akan membawanya ke alingkah bersama saya. Rahwana pergi ke wanita itu dan menatapnya. Rahwana memanggil namanya yaitu Wedawati Sundari. Rahwana berkata buka matamu wahai Wedawati dan lihatlah, doamu telah diterima. Sundari terus melantunkan mantra. Rahwana terus memanggil nama Sundari. Wedawati membuka matanya dan melihat sosok Rahwana. Rahwana tersenyum dan berkata bahwa semua orang akan jatuh cinta padaku. Ini adalah pertama kali aku jatuh cinta pada seseorang. Pikirkanlah keberuntunganmu, tempatmu bukan di pegunungan ini, tapi di kerajaan emasku, aku akan menikah denganmu. Wedawati meminta maaf kepada Rahwana dan berkata bahwa dirinya telah menganggap Dewa Wisnu sebagai suaminya dalam setiap kehidupan dan melakukan pertapaan untuk mendapatkannya. Wedawati berkata bahwa Rahwana tidak berhak mematahkan pertapaan saya. Rahwana tertawa dan berkata wanita cantik tidak menyanyiakan hidup mereka dengan bertapa. Wedawati berkata bahwa Rahwana hanya membuang-buang waktuku dan meminta Rahwana untuk pergi. Rahwana berkata jika Wedawati tidak setuju, maka saya akan menggunakan kekuatan untuk memaksamu. Wedawati memohon agar Rahwana tidak berani mendekati dirinya. Rahwana tertawa dan menyeretnya. Wedawati meminta Rahwana untuk melepaskannya dan berteriak. Genggaman tangan Rahwana terlepas dan Wedawati memanggil Rahwana sebagai seorang pendosa. Karena Rahwana telah membuatnya tidak murni dengan sentuhannya, sekarang pertapaannya dan hidupnya akan sia-sia. Wedawati berkata bahwa Rahwana telah menghina seorang wanita hari ini. Rahwana telah menghancurkan meditasi seumur hidupku, jadi aku mengutukmu hari ini. Wedawati mengutuk Rahwana bahwa gelak dirinya akan terlahir kembali sebagai wanita. Dan alasan kematianmu adalah wanita itu. Wedawati kemudian terbakar dalam api suci. Rahwana terlihat kaget. Rahwana berkata bahwa dirinya tidak akan membiarkan kutukan Wedawati menjadi kenyataan. Kai Kesi memberitahu Rahwana bahwa mereka akan mencoba melihat lokasi Wedawati dan terlahir sebagai siapa sekarang. Kai Kesi menggunakan kekuatannya dalam berjana saktinya. Mereka tidak tahan melihat wajah Sinta. Kai Kesi berkata bahwa dia sangat kuat. Bahkan setelah dirinya mengerahkan seluruh kekuatan, kita tetap tidak dapat melihat kelahirannya sebagai siapa sekarang. Kai Kesi berkata bahwa wanita itu lahir dan ajal Rahwana telah ditentukan. Rahwana meminta ibunya untuk mengatakan bagaimana dia bisa mendapatkan info tentang wanita itu. Kai Kesi menyebut nama Dewa Yama. Dewa Yama bisa memberitahumu tentang wanita itu. Rahwana berkata bahwa kini aku akan pergi ke tempat Dewa Yama untuk mencari tahu tentang wanita itu. Rahwana kemudian pergi. Narada pergi menemui Dewa Brahma dan mengatakan kepadanya bahwa Kai Kesi telah memberitahu Rahwana bahwa seorang wanita akan bertanggung jawab atas kematian Rahwana. Jadi Rahwana kini ingin menemukan wanita itu. Dewa Brahma berkata bahkan orang yang kuat juga memiliki kelemahan. Kelemahan Rahwana adalah wanita. Rahwana menaiki beberapa anak tangga dan memasuki istana Dewa Yama. Rahwana memanggil Citra Gupta dan terus maju bahkan setelah mendapat peringatan. Rahwana membunuh para penjaga. Citra Gupta menghentikannya dan berkata bahwa pintu masuk di Amaloka hanya bisa dilalui setelah kematian. Pergilah dari sini karena kematianmu masih memiliki sedikit waktu wahai Raja Alengka. Rahwana membekukannya dengan kekuatannya dan berkata bahwa aku adalah Rahwana. Aku adalah penguasa dari tiga dunia. Aku bisa pergi kemana saja aku mau. Rahwana membalik kertas-kertas di buku kematian dan kelahiran mencari nama Wedawati dan hanya melihat kertas kosong. Rahwana bertanya mengapa saya tidak bisa melihat reinkarnasi Wedawati di mana keberadaan Dewa Yama dan Rahwana memanggilnya keluar. Dewa Yama datang beserta pasukannya dan berkata aku disini Rahwana. Citra Gupta lari ke arah Dewa Yama. Rahwana bertanya siapa wanita yang akan membunuhku gelap. Dewa Yama berkata bahwa aku tidak bisa menjawabmu, kamu sudah mendekati kematianmu, akhir Rahwana sudah ditakdirkan. Dewa Yama tertawa dan berkata tidakkah kamu tahu, ini adalah Yama Loka saya. Rahwana mengatakan bahwa anda bangga dengan tempat ini, bagaimana jika saya menghancurkannya nanti. Rahwana mulai tertawa dan Yama Loka mulai hancur. Dewa Yama berkata bahwa Rahwana bisa mengubah tempat ini dengan kekuatan sihirmu, tapi Rahwana tidak bisa mengubah takdir kematianmu. Dewi Kali muncul di sana. Rahwana melihat Dewi Kali dengan tegang. Dewi Kali turun ke hadapan Rahwana, sementara Yama Loka terbakar seperti neraka oleh nyala api. Rahwana menyentuh tanah dengan mengetukan kakinya dan pasukannya muncul di belakangnya. Pertempuran nasyat antara Rahwana dan Dewi Kali akan segera berlangsung. Rahwana meminta seluruh pasukannya untuk maju. Dewi Kali membunuh mereka semua dengan bertarung seorang diri dengan banyak tentara. Rahwana terlihat terkejut. Rahwana terbang dan menyerang Dewi Kali. Mereka berdua mengudara dan melakukan pertarungan yang hebat. Rahwana dan Dewi Kali saling bertukar serangan dengan sinar cahaya dari senjata sihir mereka. Kekuatan Rahwana gagal di hadapan Dewi Kali. Dewi Kali berteriak dan serangan suaranya menciptakan gelombang dan menyerang Rahwana. Rahwana terlihat ketakutan. Keduanya saling menabrakkan diri dengan kekuatan dahsyat dan sebuah bola api jatuh beserta Rahwana yang ikut jatuh juga. Rahwana melihat sang Dewi dan mengira Dewi Kali adalah Dewi kematiannya dan penyebab kematiannya. Rahwana berkata aku tidak bisa mengalahkannya. Dewi Kali mendatangi Rahwana dan hendak menikamnya. Rahwana menggunakan kekuatannya untuk menangkap Dewa Yama dan tertawa. Dewa Yama meminta Dewi Kali untuk pergi karena belum saatnya kematian Rahwana tiba. Dewi Kali kemudian menghilang. Rahwana tertawa dan mengangkat Dewa Yama ke udara. Rahwana berkata bahwa sekarang saya telah menangkap Dewa Yama dan saya bahkan sudah menangkap Nafgraha atau sembilan Dewa Planet dalam astrologi Hindu. Maria Falifan bertanya mengapa Rahwana menahan Dewa Yama dan Nafgraha di sini. Rahwana berkata bahwa aku akan menahannya di bawah kakiku, siapa yang akan menyakitiku sekarang, aku tidak bisa mati. Rahwana berkata bahwa Dewa Yama akan memberitahu kepadaku rahasia itu. Dewa Yama akan mengatakan siapa wanita yang menikahi Wisnu dan menjadi sebab kematianku. Dewa Brahma kemudian muncul di sana. Rahwana menyapanya dan bertanya apakah kamu datang untuk membawa kembali Dewa Yama. Dewa Brahma berkata bukan hanya Dewa Yama, tapi juga Nafgraha. Rahwana mengatakan iya, tapi beritahu saya siapa wanita yang akan menjadi alasan kematian saya. Dewa Brahma mengatakan bahwa Rahwana telah menerima anugrah dari dirinya, anugrah agar Rahwana tidak dapat dibunuh oleh manusia. Hewan, burung, benda atau apapun, serta diberi kemampuan untuk menaklukkan tiga dunia dan Anda masih sangat takut? Apa yang Anda pikirkan setelah menjadi raja dan makhluk yang begitu kuat? Dewa Brahma berkata ketika Rahwana datang untuk mengambil anugrah dariku, Aku merasa Rahwana adalah ksatria yang berjalan di jalan kebenaran, tapi kini aku merasa kamu adalah penentang kebenaran melihatmu hari ini, apakah ini benar? Dewa Brahma berkata bukan pemuja ku yang bisa meragukan anugrah dariku, itu sebabnya Rahwana merasa tidak aman. Rahwana mengatakan tidak, saya tidak pernah meragukan anugrah dari Anda. Dewa Brahma berkata lalu mengapa Rahwana takut akan kematian, itu sebabnya Rahwana terus berusaha menemukan wanita itu dan menyandara Dewa Yama dan Nafgraha di sini. Rahwana kemudian melepaskan Dewa Yama dan kesembilan Nafgraha dan berjanji bahwa dirinya tidak akan mengejar wanita itu lagi. Rahwana menyiapkan Dewa Brahma dan tertawa. Rahwana berkata bahwa dirinya adalah abadi, kematianku tidak mungkin terjadi.